Mbak Kambalin, sejauh ini apakah Presiden Jokowi sudah melihat postingan dari BEMUI yang menjadi polemik? Presiden seperti biasanya punya konsentrasi full menangani pandemi. Karena saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau mengkomunikasikan penanganan COVID ini dengan Satgas, dengan Gubernur, dengan Bupati, dengan Wali Kota. Hampir-hampir saya mau bilang bahwa Presiden tidak punya waktu lagi untuk mengurus yang tidak mendatangkan faedah dan manfaat untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Kalau kita menyebutkan mahasiswa itu, ada dua variabel penting yang melekat pada diri mahasiswa. Yang pertama itu adalah kemampuan intelektual yang mereka miliki dengan wawasan yang kita tahu. Anak UI loh, Mbak Afi, kita ini iluni. Yang kedua, mereka memiliki daya kritis yang tinggi. Tetapi dalam era demokrasi ini, dua hal itu didukung juga dengan dua hal yang paling penting. Yang pertama itu adalah kemampuan menganalisa dengan baik. Dan yang kedua itu adalah kemampuan untuk bisa memahami dan melihat perkembangan demokrasi. Itu yang paling penting dalam ciri mahasiswa, apalagi mahasiswa Universitas Indonesia. BEM ya maksud saya. Jadi normal aja itu Mbak Afi. Jadi Anda lihat bahwa kritikan, ini bukan cuma memnya ya, tapi isi kritikannya. Salah satunya saya bacakan, katanya ingin memperkuat KPK, tapi ujung-ujungnya ada tes TWK. Katanya rindu di demo, tapi ketika ada demo dibubarkan. Apa tanggapan Anda? Menurut Anda ini kritikan yang masih wajar atau sudah dinilai keterlaluan? Makanya tadi kan Bang Ali bilang bahwa kalau dia menyoroti masalah KPK, maka dia harus mendalami dulu Undang-Undang 19 tahun 19. PP-nya terkait dengan pengalihan pegawai KPK kepada ASN. Ini udah selesai. Jadi kalau nanti itu menjadi ukuran dari teman-teman mahasiswa, berarti ukuran intelektualnya nanti dipertanyakan oleh publik. Kenapa begitu? Karena mahasiswa itu adalah representasi dari masyarakat. Makanya dia punya jiwa kritis yang tinggi. Kan kita pernah lewati itu masa itu. Nah, tapi karena di alam demokrasi ini, maka dua hal tadi yang saya katakan. Ketajaman kemampuan intelektualnya menjadi ukuran terhadap identitas dari mahasiswa. Dan yang kedua itu adalah ketinggian peradaban moral dari diksi, frase, narasi yang dipakai. Kan sekarang sudah ada di publik. Nanti masyarakat yang menilai karena Jokowi itu adalah presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang terserah. Tetapi sebagai anak iluni, sebagai anak alumni Universitas Indonesia. Tapi saya wawancara Anda sebagai ASP. Iya, tapi kan semua alumni Universitas Indonesia itu di mana-mana kan selalu terukur. Karena kemampuan intelektualnya kan gitu. Termasuk ketika pihak BEM dipanggil oleh pihak Universitas, dijatakan melanggar peraturan yang ada dan akan diberikan pembinaan. Sudah tepatkah Anda? Karena jangan sampai kemudian kampus seakan-akan membungkam suara mahasiswa. Banyak juga kritikan yang disampaikan di berbagai saluran. Salah satu itu adalah di media sosial yang menyoroti hal pemanggilan dari pihak Universitas kepada pihak BEMUI. Ya, kalau Universitas itu kan terkait dengan masalah tridharma perguruan tinggi. Salah satu yang menjadi pokok itu kan adalah mahasiswa. Saya kira itu adalah tanggung jawab internal yang kita memberikan apresiasi. Dan saya yakin kawan-kawan adik-adik BEMUI pasti mengerti bahwa apa yang dilakukan. Karena salah satu ciri yang melekat juga pada mahasiswa itu adalah kemampuan organisatoris yang mereka miliki. Sehingga wawasan, pengalaman, intelektual, moralitas yang dimiliki juga akan bisa terukur. Makanya saya kenapa tadi menggunakan identitas sebagai alumni Universitas Indonesia? Ya, karena terukur kita sejak kuliah sampai dengan hari ini bisa ada di berbagai kementerian dan lembaga dan swasta. Kritik seperti apa yang dinilai akan didengarkan oleh istana? Mengingat bahwa peran mahasiswa memang harus kritik dan harus kritis dan semua pihak harusnya bisa menyampaikan pendapat mereka. Ya, kalau kritik itu maka dia harus memberikan data-data dan fakta-fakta. Kemudian memberikan masukan yang konstruktif. Bapak General TNI Muldoko di kantor staf presiden itu membuka ruang selebar-lebarnya dengan satu acara yang namanya KSP Mendengar. Seringkali kami menerima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kalau ada data-data yang dimiliki oleh teman-teman, BEM, Monggo, di mana-mana tempat. Jadi kalau dia mengeritik satu masalah, dia pegang data dan fakta, kemudian mengumumkakan itu kepada ruang publik atau kepada kami atau juga kepada presiden. Tidak ada masalah. Tetapi kalau dia menggunakan data-data yang tidak benar atau dia membaca dari data-data yang tidak akurat informasinya, nanti publik juga yang memberikan penilaian pada akhirnya kepada mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id A part of Media Group News